Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan mewajibkan seluruh universitas melakukan pelatihan mitigasi bencana terhadap para mahasiswanya. Hal ini disampaikan Menristek Dikti usai memberi kuliah umum di Universitas Negeri Semarang pada Rabu Siang. Sejumlah perguruan tinggi yang mengajukan program studi kebencanaan itu diantaranya Universitas Syahkuala di Banda Aceh dan perguruan tinggi di Riau. Serta Palembang, khusus penanganan asap akibat kebakaran hutan. Selain itu, M. Nasir menyebut BNPB juga sudah mengajukan perguruan tinggi khusus mengenai manajemen kebencanaan. Sementara terkait mitigasi bencana terhadap seluruh mahasiswa, Menristek mengaku akan mewajibkan seluruh universitas memberi pelatihan mitigasi bencana terhadap para mahasiswa. Ada proti, ada proti tentang mitigasi bencana itu, program studi kebencanaan. Dari BNPB telah mengajukan kepada saya untuk mendirikan program tinggi di bidang manajemen kebencanaan. Ini harus kita lakukan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, dari pendidikan tinggi, ini yang akan mengajukan siah kuala, juga mengajukan masalah program studi kebencanaan. Jadi, bukan pada semua mahasiswa, tapi ada orang yang melakuni di bidang kebencanaan. Tapi, kalau tanggap bencana, ini akan kita kembangkan pada seluruh mahasiswa. Pemirsa nantikan news update berikutnya, satu jam mendatang.